Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Riri Intro 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 Di video aku kali ini Ini aku bakalan unboxing atau review tas rajut aku Ini tuh aku suka banget karena dia modalnya tuh unik Terus juga dia benangnya tuh limited Jadi kalo satu tas itu sama yang lainnya itu Kemungkinan itu cuma satu aja barangnya atau benangnya Jadi ga bakal bisa sama atau maksimal dua gitu loh temen-temen Jadi beda-beda gitu Terus juga benangnya tuh lucu gitu Jadi aku suka sampe punya tiga tas Dan aku juga suka modenasi Oke tanpa berlama-lama lagi kita mulai langsung aja video reviewnya Ini aku bakalan review dari tas yang pertama dulu Karena dia tuh sama semua ya Jadi aku cuman kasih tau warna-warnanya aja guys Dapet dust bag, dapet kotak juga pada saat pembelian Ini tas pertama aku Ini dari humu-humu Warnanya itu kayak pink tapi agak-agak peach gitu Dia tuh benangnya tuh unik kayak gini guys Jadi ini bener-bener handmade Terus wangi gitu Pas pertama kali tuh wangi banget pokoknya Dan dia itu simple Modelnya tuh model serut Jadi aku suka model bucket gitu Nah ini tas itu keliatannya ga bisa diadjustable Tapi ini bisa diadjustable tinggal kalian tarik-tarik aja Yang ini tuh Kalau kalian mau selipanya atau mau pendekin Kalian tinggal tarik aja sih pengikat talinya disini Bintang Kenapa ini? Jadi seperti ini Yang putus Nah pokoknya tinggal ditarik-tarik gitu ya Aku suka banget Sampai beli tiga kali karena emang aku sesuka itu Nah ini yang pertama tuh aku dapet yang ada logonya disini Nah ini keliatannya tuh tasnya kecil ya kayak gini Ini lumayan berat karena dia tuh benang cool Tapi ini tuh muat handphone aku dua Terus bisa muat pot juga yang isinya bedak, dompet, lipstick, uang gitu Pokoknya jadi walaupun keliatannya kecil Tapi ini lumayan muatannya ya Nah aku bakalan kasih tau tas ini dengan warna yang kedua yang udah aku beli Nah ini yang kedua Ini aku tuh belum pake sama sekali malah yang kedua Yang ketiga udah aku pake guys Heran kan Dibalik-balik gitu Kita buka dulu yang kedua Itu aku mah gak nyangka sampe punya tiga Karena aku suka sama bentuknya Terus karena uniknya gitu loh Nah ini yang kedua Aku beli yang warnanya sweet choco Aku aku dapet free scrunchy Sama scrunchy nya juga dari Dengan apa namanya Benang tuh Kayak gini Coba gak dia warna kayak gini Bagus sih warnanya Benangnya tuh unik guys Maka aku suka banget Kita masukin ini ya Nah ini kan sepertinya dapet ini Apa dapet dasri Warna kedua ini adalah sweet choco Jadi itu tetap ada warna-warna choco Tapi ada tone Pink nya gitu Dan ada tone warna blue nya Kayak gini guys Bagus banget Ini tuh bagus banget sumpah Dan yang kedua ini aku request Gak mau pake logo Jadi aku minta logonya itu Apa namanya Di bagian ini aja nih Vita Jadi logonya Vita Bisa choco Bisa enggak gitu Ini ukurannya sama ya Dengan detail dan model yang sama Cuma beda benangnya aja Tuh Bagus banget kan Ini tuh kalo kayak mau pake Baju warna-warna gelap Masuk nih Warna kayak gini Aku bakal bandingin sama yang pertama tuh Yang pertama tuh kayak pink peach Agak ada tone orange nya Ya tuh Kalo yang kedua ini Tuh Bagus kan Tuh Aku suka banget guys Nah kita lanjut coba buka yang ketiga Ini yang ketiga ini aku udah pake Ini yang ketiga Aku suka sama benangnya Warnanya cupcake Masih ada benangnya yang kayak aku Jadi kalian bisa sama kayak aku Dan ini tuh benangnya beda Sama benang yang pertama dan yang kedua Karena yang benang ketiga ini Dia tuh lebih katun dan Lebih lembek Terus juga dia tuh Aku minta tidak dipakein glitter Jadi semuanya tuh tadi pake glitter ya Ini gak pake glitter tuh Bener-bener ini gak pake glitter Terus Dia tuh benangnya gak terlalu berbulu Jadi benang yang baru ini Tidak terlalu berbulu Aku suka Dan ini aku minta logo pita Logo pitanya tidak ada Jadi aku minta polos aja Ini aku tambahin ginian sendiri Di Shopee Harganya murah nih Kayak kemarin beli berapa ya Pokoknya murah lah Aku nanti Kalau kalian mau beli giniannya Aku bakal kasih tau Nah ini cakep banget Ini udah aku pake Aku suka banget Bener-bener suka itu sama Ini tas modelnya Aku bakalan bandingin sama ketiga-tiga ini Nah guys Ini yang pertama Ya dia tuh ada glitternya Warna benang glitternya tuh ada Terus dia tuh bahannya tidak selembet yang ketiga Ini yang kedua Ini juga warnanya Ada glitter-glitternya Dan ini benangnya juga berbulu Oke Ukurannya sama ya Tapi ini kayaknya Salihnya Panjangan yang Coklat tuh Oke Nah ini yang terakhir nih Yang ketiga tuh Dia lebih kayak Lebih ringan Tuh Dibanding yang Temen-temennya tadi Lebih ringan Ini warnanya ya Warna nya mirip-mirip semua Tapi kalo dibandingin beda Aku lebih suka sih warna yang ini Karena lucu warnanya Tuh Lucu banget kan guys Sampai punya tiga Bener-bener punya tiga Dengan model yang sama Nanti buat temen-temen yang mau beli ini tuh Ada dia tuh Kayak ada pouchnya juga Terus ada tas model lainnya juga ada Nanti aku bakalan kasih linya di deskripsi Ini aku suka banget sama yang model tuh Oke temen-temen Selesai sudah review tas dari aku Kalian lebih suka warna yang mana nih Yang pertama Kedua atau ketiga Kalo aku jujur suka yang ketiga Karena dia tuh warnanya manis banget Cute soft pink gitu Tapi Pinknya itu Kayak netral gitu Kalian suka yang mana Nanti kalo kalian mau beli yang lainnya Juga di toko ini banyak nih Enggak cuma model tas ini aja Tapi dia ada yang kayak handbag Terus ada bunga-bunganya juga Cakep-cakep banget ya pokoknya Nanti linknya aku bakalan taro di deskripsi ya Terima kasih yang udah tonton video aku sampe habis Semoga suka sama video ini Sampai jumpa di video aku selanjutnya Nah Tengah Tengah